timnas Indonesia gelar tisi perdana jelang FIFA matchday ada enam pemain yang masih belum bergabung timnas Indonesia telah memulai latihan perdana jelang FIFA matchday Maret 2023 kontra timnas Burundi dalam latihan perdana terlihat baru 22 nama yang bergabung latihan tisi perdana ini dijalani timnas Indonesia pada Senin 20 Maret 2023 sore waktu Indonesia Barat di Stadion PT IKA Jakarta namun dari 28 nama pemain yang dipanggil oleh Sinta Yong ke timnas Indonesia untuk FIFA matchday kontra Burundi ini baru 22 pemain yang hadir enam nama masih belum bergabung enam nama yang dimaksud ialah Elkambagot Jordi Ahmad Sydney Patinama dan trio persip yaitu Mark Rock Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto yang baru saja bermain untuk persip pada laga kontra Dewa unitet di laga satu Sinta Yong selaku pelatih kepala masih belum bisa memastikan kapan keenam pemain tersebut bisa bergabung yang jelas ia memohon kepada para klub untuk melepas pemainnya mengingat ini merupakan periode FIFA matchday yang dimana semua pemain wajib hadir jika dipanggil ke timnas ini adalah periode FIFA matchday yang pemain wajib datang jika dipanggil ke timnas Indonesia ujar Sinta Yong di FIFA matchday masih ada beberapa partai BRI Liga 1 saya mengerti kondisi klub seperti apa tapi ini menjadi kewajiban klub melepas pemainnya saya minta tolong ke semua klub untuk melepas pemainnya ke timnas Indonesia pada FIFA matchday tutur arsitek bersia 53 tahun itu telah diketahui latihan timnas Indonesia ini digabung dengan timnas Indonesia U20 yang juga sama-sama mengawali TC di Jakarta pada 20 Maret hingga 1 April 2023 mendatang hal ini dilakukan karena Sinta Yong juga akan menangani timnas Indonesia U20 untuk persiapan ajang piala dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia sekedar informasi timnas Indonesia akan menjalani laga FIFA matchday kontra timnas Burundi dalam dua laga laga tersebut nantinya akan digelar pada tanggal 25 Maret dan 28 Maret 2023 mendatang di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi itu saja yang dapat kami sampaikan jika ada salah kata mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa selamat menikmati